Anggota unit reskrim Polsek Melaya bersama dengan KPH Bali Barat berhasil menggagalkan upaya penyelundupan kayu Sonokling. Dugaan sementara kayu itu ilegal karena tidak dilengkapi dengan dokumen resmi. Penggagalan atau penyetopan truk ini dilakukan pada Sabtu 29 Januari 2022 kemarin. Sekitar 5 buah kayu disita dari penangkapan tersebut. Kepala KPH Bali Barat Agus Sujianto mengatakan dugaan sementara bahwa kayu itu diambil dari hutan Sari Kuning yang masuk dalam wilayah pemantauan pihaknya. Pihaknya sendiri awalnya mendapat laporan dari kanit reskrim Polsek Melaya, Ibtu Iketut Widakdo Putra, di mana melihat pengakutan kayu tersebut pertama kali. Selanjutnya pihaknya dan unit reskrim Polsek Melaya memburu atau menuju ke hutan Sari Kuning. Saat sampai di lokasi hutan Sari Kuning sendiri pihaknya kemudian sudah mendapati pengangkutan kayu. Kayu sudah dinaikkan dan keluar ke jalan desa yang jaraknya sekitar 100 meter. Pihaknya kemudian melakukan penghadangan bersama dengan pecalang dan pihak Koramil Melaya. Truk yang memuat kayu itu sendiri berwarna merah yang dikemudikan oleh Sodikin warga Banjermundu Bayur Desa Tuet, kecamatan Melaya Jembrana, Bali. Kemudian polisi mengamankan sopir dan barang bukti ke Polsek Melaya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!